Intro Halo guys, welcome back to my channel Udah lama banget aku gak buat video Sekitaran udah 2 mingguan So hari ini aku pengen bikin Kayak video get ready with me gitu Sekalian juga aku mau keluar ntar Ke rumah temen Jadi hal yang pertama Biasa aku lakuin itu Ini aku udah cuci muka Aku masih pake sabunnya Jadi yang pertama Setelah aku cuci muka Aku mau pake toner dulu Ini toner aku pake dari Raiku Brightening Toner Jadi dia tuh Tonernya ini khusus untuk Melembabkan sama Cara aku rasain ya Karena bahan-bahan dari Raiku ini juga aman banget Untuk ibu hamil Karena dia hanya mengandung AH Jadi AH itu bagus banget Untuk mengeksfoliasi Kulit-kulit mati Karena kulit aku tuh Selama hamil lagi kering banget Dan Di pipinya ini kayak Sampai ngelopet-ngelopet gitu Tapi Semenjak aku pakai Toner dari Raiku Brightening Toner ini Di pipi aku tuh Kayak udah gak ada Sel kulit matinya lagi gitu loh Terus dia tuh kayak Menghidrasi kulit aku Kayak gak buat kering lagi Nah jadi ini aku usap aja Keseluruh wajah Terus yang kedua Aku mau pakai facial spray Ini aku pakai yang dari Cleanal Jadi ini khusus untuk Melembabkan kulit wajah juga Semprotin aja Keseluruh muka Terus aku biarin kering Nah karena si Cleanal ini Membantu banget ya Di kulit aku Kayak Buat lembab aja Pokoknya semua Skincare aku sekarang Buat lembab deh Kalau dulu kan beda ya Kayak Untuk kulit berminyak Untuk jerawat Dan lain-lain Nah sekarang jerawat aku tuh Lebih kayak keberuntusan Kecil-kecil aja Gak terlalu sering Tumbuh jerawat Cuman kering banget Sumpah Terus Setelah pakai toner Sama facial spray Aku langsung pakai Sunscreen aja Ini aku pakai yang dari Emina Protection SPF 30 Karena wajib banget Selain melindungi kulit aku Dari sinar matahari Ini mencegah timbulnya Flek-flek hitam Hormon hamil Aku juga Aku baca di Apa namanya Di artikel sih Kayak gitu ya Kalau misalkan Gak mau tumbuh Flek-flek hitam Pada saat hamil gitu Rajin-rajin pakai sunscreen Katanya Gak tau benar apa enggak Yaudah lah Ayo kita usah aja Lagian Apa ruginya sih Pakai sunscreen Gitu kan Nah setelah sunscreennya Menyerap Aku langsung pakai Primer Primer yang aku pakai Disini Dari Emina lagi Ini yang Porenger Ya yang Primer sejuta umat Aku pakaiin dikit aja sih Di bagian T-zone Karena kan Ada pori-pori Sama Kelenjer minyak Pastinya Aku sekarang tuh Lagi gak mau makan Benar-benar Mualmuntah aku tuh Masih sampai 5 bulan Gak tau kenapa Badan aku sekarang Udah lose 8 kilo Tulang belikat Aku disini aja Udah Udah Kelihatan banget Tapi gak kurusnya Serem gitu sih Cuman kan Kita seram aja ya Kalau misalkan Kurusnya sampai 8 kilo Gitu Oh iya Kalian pada mau gak Kalau misalkan Aku buat video Cerita Masa-masa Kehamilan Aku di TM1 Sama trimester 2 Kalau misalkan Mau komen di bawah ya Udah selesai Sama Primer Aku langsung Beralih Ke BB Cream BB Cream Disini aku masih Pakai yang dari Emina lagi Karena Aku udah Cinta aja sih Sama produk-produknya Emina Jadi Aku pakai buat Daily juga Ini aku pakein Ke seluruh muka Aku gak Kalau makeup Untuk Ready with me Aku tuh gak fokus Untuk Nutupin bekas jerawat Atau lain-lain Yang penting Mukaku cerah aja deh Ini aku Baurin aja Ke seluruh Muka Karena jujur Selama hamil Aku tuh sebenernya Agak males Dandan Gatau kenapa Kayaknya Bawahnya tuh Mager banget Kadang aja Aku kalau Terus Selanjutnya Lanjut ke Loose powder Loose powder Disini aku Pakai luminous micro powder Dari rivera Ini yang shade-nya Fair Oh iya Untuk BB creamnya Tadi ini aku pakai Yang shade light Ya Karena Ya itulah shade aku Gak ada karena Kenapa-kenapa sih Aku lebih suka Pakai loose powder Untuk wajah aku Aku gak pernah Suka Pakai Compact powder Apapun itu Mau dia Merknya bagus Mahal Dan segala macem Aku gak suka Karena Ngebuat Mukaku Kayak Dembul Gitu ya Nah Semenjak wajah aku Kering sekarang Biasanya aku tuh Gak pernah Pakai loose powder Kalau misalkan Pengen look wajah Yang Dewy Gitu Yang kayak Glowing Glowing Manca Lanjut ke Eyebrow Eyebrow Aku disini Masih pakai Dari Funbow Ini udah Bener-bener Udah Sependek Kelingking Ini aku Pakainya Kayak Membentuk Alis asli Aku aja Selesai Alisnya Udah gini aja Terus Untuk Bagian mata Aku mau Pakai Eyeliner Aja deh Harinya Lagi pengen Gitu ya Cuma Pakai Di bagian Ujung matanya Aja Eyeliner Aku pakai Yang dari Pixie Slimline Matte Eyeliner Ini yang Seri Color Retention Kalo Nggak Salah Ya Dia Aku pakai Di ujung Mata Aja Terus Jepit 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 Bulu Mata Dan Pakai Mascara Mascara Aku masih Pakain Dari Beauty Big Bang Voluminous Mascara Yang ini Enak Banget Sih Dipakai Buat Daily Mascara 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 Terus kita beralih ke blush on setelah bagian mata Untuk blush on aku disini masih pake yang Emina Yang chocolate present blush Yang shadenya cotton candy Yang ini blush sejuta umat Karena warnanya super duper cantik banget Aku nanti mau coba yang warna bittersweet deh kayaknya Karena kayaknya holy grailnya orang-orang gitu ya Apalagi Kak Abel Cantika suka banget Tinggal aku tap-dap-dap-dap-dap aja Nah kalau untuk blush on aku agak suka sampai di bawah mata gitu Terus bawahnya berang lautan begini Sampai ke seberang Nah untuk highlighter Kalau misalkan siang hari itu aku pakenya dikit banget Karena kan siang ya jadi aku gak mau pake yang terlalu gonjren Ini aku pake yang dari Wet n Wild Yang Lumiga Glow Ini yang shadenya Nah untuk bibir Aku disini pake lip tint Ini aku pake yang dari Purbasari Yang nomor 02 blush Yang ini So guys this is a final look Jadi ini adalah makeup natural aku sehari-hari Yang aku pakein keluar Ataupun aku menemol Atau kemana pun aku mau pergi Aku selalu makeup yang ini Kecuali eyeliner itu optional Kalau misalkan aku lagi betah Aku pake kalengga yang gak Lagi banget ya Kalau motor di luar maklum siang Nah jadi abis ini aku langsung mau pergi Karena udah janjian juga So buat temen-temen thank you yang udah nonton Aku harap kalian suka dengan video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Supaya aku lebih semangat lagi Dan hormon aku gak berubah-berubah Untuk bikin video setiap harinya Thank you Bye Bye Terima kasih telah menonton!